Halo, selamat datang kembali di channel Kunci Sehat. Mimisan atau epistaksis terjadi saat pembuluh darah di dalam hidung pecah. Menurut headline, mimisan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu anterior, mimisan yang terjadi akibat pembuluh darah bagian depan hidung yang pecah, dan posterior, mimisan yang terjadi di bagian terdalam sehingga bisa menjadi tanda berbahaya. Secara umum, penyebab sering mimisan bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Penyebab sering mimisan bisa dari hal yang kecil atau merupakan tanda dari penyakit tertentu. Berikut kunci sehat telah merangkum dari berbagai sumber 9 penyebab mimisan pada orang dewasa. 1. Udara Kering Sering mimisan dapat disebabkan oleh cuaca panas. Ketika udara lingkungan yang kita hirup panas dan kering, maka selapur lendir di dalam hidung juga mudah mengering. Jika hal ini terus menerus terjadi, maka pembuluh darah di dalamnya akan lebih rentan pecah. Perubahan cuaca yang drastis dan cepat juga bisa menyebabkan anda mimisan. Hal ini disebabkan karena hidung belum bisa langsung menyesuaikan dirinya dengan perubahan cuaca dan kelembapan. 2. Cedera Hidung Cedera pada hidung bisa menjadi penyebab mimisan pada orang dewasa. Cedera yang terjadi pada hidung dapat membuat pembuluh darah di dalamnya menjadi pecah. Hal ini juga bisa terjadi pada saat anda menggaruk atau mengorek hidung secara berlebihan. Sadar atau tidak, aktivitas mengeluarkan kotoran dengan kuku jari tangan berpotensi menimbulkan luka pada bagian dalam rongga hidung. Banyak tidaknya darah pada saat mimisan yang keluar tergantung dari seberapa parah luka itu terjadi. 3. Sinusitis Alergi dan sinus bisa menjadi penyebab mimisan pada orang dewasa. Mimisan karena alergi ini lebih sering dialami oleh orang dewasa khususnya ibu hamil. Selain itu, adanya peradangan pada area sinus dapat mempengaruhi pembuluh darah di dalamnya. Peradangan membuat area sekitar menjadi memerah karena melebarnya pembuluh darah yang rentan pecah, sehingga akan membuat anda mimisan. 4. Mengonsumsi obat pengencah darah Berbagai obat pengencah darah bisa menjadi penyebab mimisan pada orang dewasa. Obat ini terdiri dari aspirin, komadin atau jantofen atau warfarin, anti-platelet plafix atau clopidogrel bisulfat, dan obat anti-inflammasi non-steroid. Obat pengencah darah akan mempengaruhi penggumpalan dan pembekuan darah, yang dapat menimbulkan efek samping berupa pendarahan, termasuk mimisan. 5. Stres Penyebab mimisan pada orang dewasa selanjutnya adalah stres. Sebuah artikel dari Jurnal Rhinology melaporkan, bahwa mimisan juga bisa terjadi saat tubuh mengalami stres dan kecemasan kronis. Bahkan, orang-orang yang sering stres dan cemas berlebihan, lebih beresiko mengalami mimisan kronis yang sifatnya kambuhan dan sering muncul tiba-tiba. 6. Kehamilan Perubahan hormon dapat menjadi penyebab mimisan pada orang dewasa, khususnya pada ibu hamil. Sering mimisan tiba-tiba saat hamil, biasanya bukan hal yang mengkhawatirkan secara berlebihan. Tingginya kadar hormon saat hamil dapat meningkatkan aliran darah estrogen dan progesteron pada semua selapur lendir di dalam tubuh ibu hamil, termasuk pada hidung. Selaput ini kemudian akan membengkak dan melebar hingga menekan pembuluh darah di dalamnya. Akibatnya, pembuluh darah bisa pecah dan membuat hidung mimisan saat hamil. 7. Karsinoma nasofaring Karsinoma nasofaring termasuk salah satu penyebab mimisan pada orang dewasa. Karsinoma nasofaring adalah kanker yang terjadi pada nasofaring, yang terletak di bagian atas faring atau tenggorokan di belakang hidung. Karsinoma sel skuamosa umumnya memang timbul dari jaringan lapisan hidung. Gejala umum dari karsinoma nasofaring adalah mimisan yang terjadi terus-menerus atau berulang. Kanker ini tidak hanya menyebabkan mimisan, tapi juga menyebabkan ingus yang keluar selalu mengandung bercak darah. 8. Leukemia Penyebab sering mimisan juga bisa menjadi gejala leukemia. Leukemia merupakan kanker sal darah putih yang menghambat darah putih dalam melawan infeksi. Ketika seseorang memiliki leukemia, sum-sum tulangnya tidak mampu memproduksi sal-sal darah merah yang cukup dan trombosit untuk memasuk kebutuhan tubuh. Selain itu, orang dengan leukemia akan sering mengalami memar dan mudah berdarah. 9. Lymphoma Lymphoma termasuk penyebab mimisan pada orang dewasa. Lymphosit yang abnormal dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh manusia. Penyakit ini bisa muncul di seluruh tubuh sebab kelenjar getah bening dan jaringan limfatik tersebar di seluruh tubuh termasuk hidung dan sinus. Pertumbuhan jaringan limfoid di hidung atau sinus dapat mengikis bagian dalam pembuluh darah sehingga dapat menyebabkan mimisan. Itulah tadi 9 penyebab mimisan pada orang dewasa. Kejadian mimisan yang berlangsung jarang sebenarnya bukanlah masalah yang serius. Namun jika mimisan yang terjadi cukup sering, seperti hampir setiap minggu, kondisi ini wajib dikonsultasikan ke dokter untuk mendapatkan tindakan yang lebih lanjut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salam kunci sehat!